Intro Pada kesempatan ini akan dibahas tentang batasan nilai X yang menuhi pada pertidak samaan 18 dikurang 5 kali X plus 1 nilainya kurang dari 3 kali dalam kurung X kurang 1 Pernyataan kedua, 5 kali X kurang 3 nilainya kurang dari 3 kali X kurang 1 untuk menentukan nilai X yang menuhi nanti akan dibahas masing-masing penyataan oke kita jebarkan dulu di ruas kiri 18 kali 18 dikurang ya 5X kurang 5 nilainya kurang dari 3X kurang 3 oke dari sini diperoleh penyataan seperti itu kumpulkan variable X nya di ruas kiri diperoleh negatif 3X oke dikurang 5X ini nilainya lebih kecil dari negatif 3 kurang 18 plus 5 oke oke seperti ini nah diperoleh di ruas kirinya negatif 8X oke nilainya lebih kecil dari negatif 16 nah dengan demikian masing-masing ruas dibagi dengan negatif 8 diperoleh X lebih besar dari 62 oke ya yang pertama diperoleh X lebih besar dari 2 kemudian pernyataan kedua yaitu 5 kali X kurang 3 oke nah ini nilainya lebih kecil dari 3 kali X kurang 1 3 kali X kurang 1 oke kita cabarkan masing-masing ruas nah dari sini diperoleh 5X dikurang 15 oke kurang 15 nilainya lebih kecil dari 3X kurang 3 oke kemudian diperoleh 5X kurang 2 3X seperti 2X ya 2X negatif 3 kembali 15 dan nilainya kurang dari 12 nah dan demikian masing-masing ruas dibagi dengan 2 diperoleh X nya itu kurang dari 6 oke nah pernyataan kedua diperoleh solusi X nya kurang dari 6 nah dari 2 nilai solusi tersebut kita peroleh yaitu dengan cara karena satunya lebih besar ke kanan ya atau lebih besar ke kiri maka diperoleh solusi yaitu irisan dari keduanya nah dengan demikian irisan keduanya adalah ya tulis di kolom di jawaban di atas ya yaitu X lebih besar dari 2 oke disini besar dari 2 atas ya kemudian X nya itu lebih kecil dari 6 balik ke jawaban batasan nilai X yang menuhi yaitu X lebih besar dari 2 ya 2 kemudian X nya lebih kecil dari 6 adalah batasan nilai X yang menuhi sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati